3, 2, 1 SSH ini, Serikat Surya Handayani ini, merupakan usaha kita untuk membangun satu sistem energi terbarukan yang mampu memberikan manfaat secara berkelanjutan. Kita tahu bahwa teknologi itu akan bisa memberikan manfaat jika dia dipasang di dalam ekosistem yang mendukung. Salah satu syarat komponen ekosistem itu adalah aspek sosial itu bisa terkelola dengan baik, aspek ekonomi itu bisa terkelola dengan baik, dan juga ada institusi lokal yang mampu mengelolanya, sehingga teknologi tersebut bisa memberikan kinerjanya sesuai dengan janjinya dalam spesifikasi alat. Dan juga dalam konteks energi terbarukan, dia mempunyai arti positif, mendukung kelestarian lingkungan. Maka Serikat Surya Handayani ini kita ikhtiarkan bersama untuk lima dimensi tersebut bisa terbangun. Mengapa? Karena Serikat Surya Handayani ini akan mampu mengelola sistem energi terbarukan yang dia punyai. Tidak hanya mengelola, tetapi mengembangkan lebih lanjut. SSA ini terdiri dari beberapa komponen, ada empat komponen. Yang pertama adalah BMT Umat sebagai leader, kemudian yang kedua adalah pelaku usaha syariah, kemudian yang ketiga adalah SMK, yang keempat adalah mitra teknis. Ada pun untuk usaha yang digeluti sekarang ini, Yang pertama adalah Batik Manggar Gading, kemudian yang kedua adalah KWT Sri Agung yang ada di Meleberan, kemudian kita sendiri yang ada di BMT Umat ini, kita mengelola usaha berupa air minum RO. Semuanya ada di sini, dan yang keempat adalah PV Mobile yang akan dipakai oleh para petani yang ada di desa-desa. Harapannya mudah-mudahan dengan kerjasama SSH dan PUSTEK serta Bank Indonesia ini akan memberikan nilai tambah dan keberkahan buat para anggota-anggota. Dengan adanya tenaga surya ini, itu sangat bermanfaat sekali, kita memang betul-betul menghemat, menghemat listrik terutama karena di membatik ini semuanya peralatan menggunakan listrik. Dari kompor, kompor yang digunakan ibu-ibu ini, ini semua menggunakan listrik, terus paling banyak itu juga air. Dengan adanya bantuan tenaga surya ini, betul-betul sangat bermanfaat sekali. Kalau dulu itu dalam satu bulan, itu kita listrik, kadang kita bisa menghabiskan Rp350.000. Tapi untuk saat ini, di bulan kemarin itu sudah menjadi contoh, di bulan kemarin itu saya sudah setor ke PLN itu saya hanya menghabiskan Rp65.000. Mudah-mudahan juga, ini dengan adanya bantuan tenaga surya ini, kami juga nanti semakin paham bagaimana nanti saya cara merawatnya, terus kita harus bagaimana supaya tenaga surya itu bisa tahan lama dan kita bisa, istilahnya bisa hemat lebih lama lagi. Batik Manggar Gading berkelanjutan dengan tenaga surya berkelanjutan. Yes! Jadi kami untuk memproduksi herbal, ada wedang uwoh, ada jahe merah, temulawak, kunir putih ini setiap hari. Senang sekali untuk tenaga surya-nya yang sekarang Alhamdulillah kami bisa tetap berproduksi walaupun listrik padam, karena sering sekali untuk listrik itu padam, jadi sangat mengganggu. Sekarang Alhamdulillah dengan adanya tenaga surya, ada mudahan saya diproduksi lebih banyak, jadi nanti kami bisa menghasilkan lebih banyak dan bisa menyerap tenaga kerja untuk tetangga saya, lingkungan kami, tenaga kami bisa mendapatkan kesejahteraan yang lebih seperti itu. Herbal Sri Agung, produk kesehatan dengan energi terbarukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!